Jumbo Karyan Sudah jam setengah 6 sore waktu itu Saya mau pulang ke Kulon Progo Saya kelaju dari Kulon Progo waktu itu Tapi Adiklah saya ini sedang nunggu bis Jalur 15 Di jalan awal Sokro Aminoto Dekat sekolah SMA 1 Saya tanya, adik rumahnya mana? Jumbo Karyan Jumbo Karyan itu mana? Sana arah selatan kota Mas Jauh, lumayan Ini nunggu apa? Bis jalur 15 Masih ada enggak jam segini? Kadang-kadang, kadang-kadang, kadang-kadang Yowis, yotak terke Saya antar, kemudian saya sholat maghrib Berjamaah di masjid ini Karena dia minta diantar langsung ke masjid Saya ikut sholat di sini Di situ dulu ada ruangan untuk remaja masjid Namanya Sanggara Ula Saya kaget Karena di Sanggara Ula yang saya jembokkan Itu ada sansang, ada bijak karambol Ada berbagai macam alat permainan Untuk remaja Ini masjid yang sangat ramah dengan remaja Sejak itu Saya jatuh cinta sama Jumbo Karyan Dan memutuskan Mungkin tinggal di Jumbo Karyan Bakul itu Nah, anak yang saya antar Adiklah saya itu adalah Putra Nyusat Jazir Namanya Sobhan Albanna Sekarang adalah Kapro di Hubungan Internasional Di Universitas Indonesia Jadi Beliau meraih gelar PhD-nya Di usia 26 tahun Salah satu yang termudah Dari Kyoto University of Kyoto Di Jepang Jadi Ada cerita yang sangat Personal dengan Jumbo Karyan Dan Alhamdulillah Menyaksikan perkembangan Jumbo Karyan Dari Dahulu seperti apa Sekarang seperti apa Satu kesyukuran dan kebahagiaan Bagi kami Dan hari ini Ustaz Ahmad Syaiho Berkenan Hadir Untuk Melihat sendiri Seperti apa Masjid Jumbo Karyan Masjid yang kecil dan bersahaja Tapi Alhamdulillah Di bawah bimbingan Ustaz Haji Muhammad Jajal ASB Dan seluruh tamir Kerja keras seluruh tamir Selalu Berusaha Mewarisi sepirit Yang tadi saya sampaikan Menjawab persoalan umat Dan menjawab persoalan bangsa Sebagai Bagian dari da'wah Karena Tadi Ya ekomis sholahnya Mensholatkan orang hidup Sampai kemudian Memperdayakan umat Dan sekarang Sampai tahap Walamiah Syailallah Makanya berani Buka program Patungan Kapal Selam itu Karena Sampai pada Ayat Walamiah Syailallah Demikian Mudah-mudahan Menjadi Selaturahim Yang penuh berkat Memanjangkan umur Dan Meluaskan riski Dalam kebaikan Bisnis Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.